Biasanya pada Feng Li Kita harus melakukan Cara pencegahannya itu mengurangi Adanya pakan ya Yang biasanya 1 hari 3 kali Kita berikan 2 kali yaitu pagi dan malam hari Sehingga insya Allah dalam Air itu tidak akan menimbulkan Lumut yang terlalu banyak ya Oke, gimana di atas Kita sudah kasih parah anak seperti ini Sehingga kondisi pening insya Allah akan sehat Dalam pertumbuhan Dan yang pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu obi dari kolom ikan Sanjuyo Kali ini saya akan membahas Putar doner tenagaan ikan Lelesop Kali ini saya akan membahas Bagaimana mencegah adanya Lumut pada benih ikan Salah satunya air yang Biasa muncul Adanya lumut ya Dimana pada benih ikan yang di usia 10 hari setelah lepas cacing Terus pemberian pakan Yang kurang Dalam pemberiannya Atau mungkin dalam Pemberiannya terlalu berlebihan Sehingga menimbulkan adanya lumut Dan penyebabnya bagaimana Oke, yang pertama saya akan menjelaskan ya Adanya lumut disebabkan Biasanya dari faktor cuaca genetik Atau yang lebih dikenal itu Cuaca yang panas ya Ekstrim Sehingga menimbulkan adanya lumut Dari bawah permukaan Sehingga naik ke atas permukaan ya Oke Untuk cara mencegahnya gampang ya Yaitu dengan Menggunakan paranet di atas seperti ini Insya Allah Pantulan sinar matahari itu Tidak langsung berselua Dengan air kolam Sehingga pada kondisi air Tidak akan menimbulkan lumut yang terlalu banyak ya Oke Yang kedua Adanya muncul lumut pada kolam ikan Disebabkan dari faktor pakan Biasanya yang terlalu berlebihan Dengan metode yang kurang tahu cara pemberiannya Sehingga menimbulkan adanya lumut Dan untuk cara pencegahannya pun Pemberian pakan Salah satunya Biasanya pada friendly Kita harus melakukan Cara pencegahannya itu Mengurangi adanya pakan ya Pemberian dilakukan Yang biasanya satu hari Tiga kali Kita berikan Dua kali Yaitu pagi dan malam hari Sehingga insya Allah Dalam air itu Tidak akan menimbulkan lumut yang Selalu banyak ya Oke Dimana di atas kita Sudah kasih parahannya Seperti ini Sehingga kondisi benih Insya Allah akan sehat Dalam pertumbuhan Dan yang pasti Dalam air pun Bisa dilihat Seperti ini Tidak terlalu banyak sekali lumut Alhamdulillah Pada kondisi benih Yang masih usia Satu sampai dua hari Ini malah tahap Setelah ini Kita akan Kasih pemberian Cacing ya Dan Alhamdulillah Dalam kondisi benih pun Sehat Bisa dilihat Kondisi seperti ini Oke Dan yang ketiga Adanya Penyebab dari lumut Biasanya juga dari air Yang kurang dalam Memfilterkan Atau penyaringan Sehingga menimbulkan Lumut Dan untuk Cara Menanganinya Yaitu dengan Menggunakan penyaringan Dan dalam Pengisian air Dalam Dalam keluarnya air pun Kita harus kasih Penyaringan Sehingga Kondisi kotoran Pada air tersebut Tidak terlalu Berefek samping Pada ikan Sehingga Dalam kondisi air Itu akan jernih Dan untuk Cara pemakaian air Bisa dilakukan Untuk pembeliaran Yaitu Dua atau tiga hari Setelah Kita isi ya Jadi kita Diamkan dulu air Agar Ternetralisir ya Dan juga kita Bisa menggunakan Obat alami Dari daun Kepaya Terus Dari daun Combrang Juga bisa ya Oke Mungkin Ditulis sedikit Gambaran ya Tentang Cara mencegah Adanya lumut Pada kolam Semoga Video saya Bermanfaat Jangan lupa Saksikan video Saya selanjutnya Tentang seputar Dunia Pertanakan Ayam Bangkok Dan Ikan Lele Alas Komuniti Komunitas Ayam Lartalak Wok Pantah